tes tes halo 123 oke ya sudah oke belum gak masih tau suara gak masih tau suara saya oke gak ya maksudnya bukan bagus ya mbak maksudnya kedengeran gak oke ya teman-teman kita mulai ya kelas hari ini ya yang pertama jadi oke oke masih waduh ini kenapa lama sekali nih kebalik keamanan oke ya teman-teman hari ini kita ini mempelajari tentang sejarah Indonesia jadi yang perlu teman-teman tahu sewaktu dulu Indonesia bisa dibilang mayoritas beragama Hindu dan Buddha Indonesia ya Indonesia itu pertama zaman dulu Indonesia itu adalah zaman gimana kerajaan Hindu dan Buddha sangat berjaya di Indonesia bagaimana sih jalur masuknya jalur masuk yang dilalui oleh jadi cara masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu lewat apa namanya pelayaran perdagangan gitu loh jadi banyak orang dari apa namanya dari Cina ke Indonesia dari India ke Indonesia nah ini yang ini adalah ya teman-teman tahu sendiri bahwa di Cina mayoritas agamanya adalah agama Buddha di India mayoritas agamanya adalah agama Hindu sehingga agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang yang pertama kali berkembang di Indonesia gitu sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja tapi hampir di semua tempat di Asia Tenggara teman-teman ingat ya Asia Tenggara itu yang kemarin teman-teman cari tahu tuh ibu kotanya apa ibu kotanya apa jadi pertama masuk memang agama Hindu dan Buddha memang sangat populer atau sangat banyak gitu di di kalangan orang-orang di Asia Tenggara ini nggak tahu ya mungkin karena PPT-nya terlalu berat jadi membalik halamannya susah banget berat banget ini nanti PPT ini akan saya kasih kok teman-teman jadi nanti ujiannya akan berdasarkan slide ini ya bukan berdasarkan buku oke disini teman-teman bisa lihat bahwa beberapa kerajaan yang menganut sistem Hindu dan Buddha pertama itu kerajaan Bali kedua kerajaan kerajaan pajajaran ketiga kerajaan Majapahit disini teman-teman bisa lihat yang keempat kerajaan Singosari kelima kerajaan Kediri ke enam kerajaan Sriwijaya ketujuh kerajaan Mataram Kuno kedelapan kerajaan Taruma Negara dan kesembilan adalah kerajaan Putai ini kesembilan ini merupakan kerajaan yang pertama kali ada di Indonesia dan merupakan kerajaan dengan corak Hindu dan Buddha ingat ya mereka kayak Hindu-Buddha jadi kayak Hindu-Buddha itu disana kayak sudah jadi satu gitu disana jadi kalau teman-teman bisa lihat ya Candi itu kan lebih banyak dari Candi itu ya kalau teman-teman lihat ya Candi itu sebenarnya lebih ke arah orang Hindu kan sebetulnya tapi kita kalau lihat di Candi Borobudur bilang Candi Borobudur itu orang Buddha jadi coraknya itu corak orang Hindu tapi untuk peribadatan orang Buddha nah itu dikarenakan dulu itu agama Hindu dan Buddha itu seperti satu gitu loh jadi bisa dibilang Indonesia itu merupakan tempat dimana Hindu dan Buddha bisa bersaling-saling ini saling apa ya saling bersalaman gitu saling berkembang dengan baik gitu Hindu dan Buddha itu jadi kalau mau sebenarnya nggak usah dicatat nanti yang penting teman-teman dengerin apa yang saya jelaskan nanti ppt-nya saya kasih saya juga sudah ngerekam nanti saya coba upload ini ada beberapa beberapa file yang memang belum saya upload soalnya memang agak berat soalnya kalau untuk di upload nanti akan saya coba langsung upload nanti saya baca teman-teman sebelum sebelum uas seperti itu nah nah disini ada merupakan kerajaan sebenarnya bisa dibilang kerajaan pertama yang ada di Indonesia yaitu kerajaan Kutai ya dan corak kerajaan Kutai itu adalah kerajaan dengan corak Hindu dan Buddha jadi bisa dibilang mereka ini 50-50 lah jadi penduduk situ ada yang beragama Hindu juga ada yang beragama Buddha jadi bisa dibilang disana kita itu di Indonesia agama mayoritas Hindu dan Buddha gitu kerajaan pertama Kutai ini terletak di daerah ini apa kali di daerah Kalimantan gitu di antara Bontang dan Kutai Barat gitu nah teman-teman ini yang daerah warna hijau ini teman-teman lalu ini berat sekali nah di kerajaan Kutai bisa dilihat disini kerajaan Kutai bukan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia jadi yang perlu teman-teman tahu corak si kerajaan Kutai ini kerajaan Hindu tapi bisa dibilang Buddha juga berkembang disana jadi kalau bisa dibilang Hindu nya 60 Buddha nya 40 gitu tapi kalau secara umum gitu rajanya rajanya itu beragama Hindu disini jadi kalau kita berasumsi bahwa rajanya saja Hindu berarti hampir mayoritas penduduknya adalah orang Hindu tapi Buddha ada gak disana? ada orang Buddha juga ada jadi teman-teman bisa tahu ya bahwa kenapa di Kutai jadi kalau teman-teman ke Kalimantan ke Kutai itu mereka itu sangat berkembang karena bisa dibilang kerajaan yang ada pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai gitu dan kerajaan Kutai berdiri sejak tahun 400 Masihi bisa dibayangkan 400 Masihi itu sekitar berapa ya? kalau teman-teman hitungnya dari 0 berarti sudah 400 tahun sebelum akan 0 itu gitu jadi sangat lama gitu udah lama 400 sekarang aja ada 2017 berarti sekitar 1600 tahun yang lalu kerajaan Kutai sudah ada di Indonesia ini teman-teman ini bukannya saya gak mau buka slide cepat-cepat cuman saya selalu kalau habis neken next itu lama banget loadingnya gak tahu kenapa memang kayaknya kita bakal ganti ke aplikasi lain nah ini berupakan sisilah raja yang ada di kerajaan Kutai raja pertama adalah raja Kudungga lalu raja kedua raja yang menggantikan Kudungga adalah raja Asma Warman lalu yang terakhir rajanya adalah raja Mula Warman jadi disini ada tiga generasi raja pada kerajaan Kutai teman-teman bisa dibilang kerajaan Kutai ini lumayan lama untuk ada di Indonesia jadi setiap kerajaan yang namanya sistem kerajaan itu pasti ada perang ya perang sana raja sana dengan raja sana akan perang akhirnya nanti apa namanya kerajaan ini hancur kerajaan yang lain penduduki kerajaan ini seperti itu sama kayak teman-teman kayak bermain game lah ibaratnya seperti itu jadi kayak raja ini pengennya meluaskan wilayah sehingga kerajaan ini ingin supaya menghancurkan kerajaan Kutai contohnya nanti kerajaan Kutai nanti akan diserang oleh kerajaan lain sehingga kerajaan Kutai hancur seperti itu jadi tidak ada yang namanya apa kerajaan yang jangka panjang jadi kalau teman-teman nanti harus lapalin ini ya raja pertama adalah raja Kudungga raja kedua adalah raja Asma Warman yang ketiga adalah raja Mula Warman seperti itu lalu bagaimana sih orang-orang itu bisa tahu tentang kerajaan Kutai oh kalau bisa dibilang kerajaan Kutai ini sudah 400 udah 1600 tahun yang lalu yang lalu gitu jadi kerajaan Kutai ini sebetulnya kita mendapatkan informasi tentang kerajaan Kutai itu dari Yupa Yupa atau tubuh dalam tubuh dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat jadi bisa dibilang kita belajar tentang adanya kerajaan itu itu berdasarkan prasasti ya prasasti ini yang disebut sebagai Yupa nah disini ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk menginterpretasi kerajaan Kutai salah satu Yupa yang terkenal yang diketahui bahwa raja yang pertama merita Kutai adalah raja Mula Warman disitu dijelaskan bahwa kerajaan pertama merupakan raja Mula Warman tadi yang sudah saya bilang ya namanya santai dicatai karena beliau ini bisa dibilang menyembelih ya atau mengorbankan hampir seribu ekor sapi atau lembu lembu itu ya sapi lah ya kepada Brahmana Brahmana ini apa namanya bisa dibilang Tuhannya orang orang Hindu gitu teman-teman jadi beliau mengorbankan hampir sampai seribu bayangkan seribu seribu sapi teman-teman dikorbankan untuk Tuhan Brahmana disitu untuk dari kerajaan dari raja Mula Warman sehingga sampai namanya raja Mula Warman itu dicatat di suatu prasasti atau yupa teman-teman teman-teman saya ingin bertanya dulu sebentar besok besok inginnya slide saya kasih gitu aja ya di Facebook nanti teman-teman kerjakan sampai waktu yang ditentukan nanti teman-teman kirim sebelum waktu itu ya jadi kita biar biar fair gitu lah ya misalnya saya kita mulai jam 9 setengah 11 sudah harus ada bukunya jawabannya ke saya gitu nanti baru kita saya ganti soal gitu soalnya soalnya kan pertama PPKN dari jam 9 sampai jam setengah 11 baru setengah 11 sampai jam 12 di tes oke ya teman-teman ini ini tidak usah tidak usah jadi oke Mbak Eli nanti jadi sistemnya kayak Mbak siapa namanya Bu siapa sih ya matematik tukah saya namanya siapa namanya Bu Neila ya ya Bu Neila itu saya tidak tahu siapa ini tidak usah juga jadi teman-teman perlu tahu tidak usah ini terlalu rinci jadi apa ya bisa dibilang ini belum saatnya teman-teman belajar tentang agama agama Hindu di Kutai secara rinci yang teman-teman perlu tahu Raja pertama Raja kedua Raja ketiga dari Kutai terus dimana tempat Kerajaan Kutai tahun berapa Kerajaan Kutai itu berdiri terus berapa jumlah prasasti yang membicarakan tentang Kerajaan Kutai terus di salah satu di salah satu prasasti menyebutkan blablabla menyembeli 1000 ekor sapi gitu kepada Brahmana siapa nama rajanya seperti itu yang akan saya nanti pertanyakan jadi teman-teman itu yang perlu teman-teman pahami tentang Kerajaan Kutai jadi tidak tidak terlalu jauh jadi untuk ranah SMP teman-teman perlu tahu hanya luarnya nanti kalau teman-teman sudah SMP teman-teman akan lebih masuk ke dalam tentang Kerajaan tersebut karena kalau saya jelaskan tentang ini nanti teman-teman terlalu banyak untuk menghafal gitu pelan-pelan saja nanti ikutin aja alurnya semoga teman-teman akan semakin senang dengan sejarah nah ini juga tidak usah jadi ini tentang keruntuhan dari Kerajaan Kutai gitu tapi kalau teman-teman ingin baca silahkan tapi saya nggak merekomendasikan untuk baca ini karena terlalu dalam teman-teman nanti teman-teman terlalu pusing tapi kalau teman-teman suka sekali dengan sejarah dan ingin tahu sejarah Indonesia silahkan baca karena nggak ada ruginya ketika teman-teman baca sesuatu ya oke kenapa saya saya ngambil slide ini karena slide ini slide bagus menurut saya karena menjelaskan secara rinci tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia gitu nah lalu kerajaan bisa dibilang kerajaan kedua yang ada di Indonesia adalah kerajaan Taruma Negara atau kerajaan Taruma kerajaan ini berkuasa di wilayah Pulau Jawa sekitar abad keempat atau ya sekitar abad keempat sama seperti kerajaan Kutai dan sampai abad ke-7 berarti kira-kira 300 tahun kerajaan Taruma Negara ini ada gitu di Indonesia jadi bisa dibilang kerajaan ini salah satu kerajaan yang tertua yang ada di apa namanya di Indonesia dan mayoritas penduduk yang ada di kerajaan Taruma Negara beragama Hindu nggak usah di ini ya teman-teman nggak usah dihafalin tapi ingat aja ingat aja dia agamanya Hindu gitu yang tadi sama Hindu juga tapi menyembah kepada Brahmana kalau di sini Hindu yang menyembah kepada Wisnu jadi bisa dibilang ya kalau orang Hindu itu satu ada yang menyembah Brahmana satu ada yang menyembah Wisnu satu ada yang menyembah Ganesha satu ada yang menyembah banyak agama Hindu itu tergantung yang orang itu lebih lebih prefer ke Tuhan siapa gitu loh kalau di agama Hindu tapi mungkin saya secara rinci nggak terlalu tahu bagaimana agama Hindu itu ya sebenarnya cuman yang saya tahu ya seperti itu ada yang menyembah Brahmana ada yang menyembah Wisnu jadi kalau di sini jelaskan ada agama yang menyembah Wisnu gitu sebagai Dewa tertinggi ada yang menyembah Brahmana sebagai Dewa tertinggi gitu ya itu bisa dibilang ya masing-masing agama memang seperti itu kalau ada ciri khasnya kalau di Hindu itu nah disini disinilah tempat dimana kita bisa menemukan Tugu-tugu atau sumber sejarah yang ada di Prasasti itu sama seperti ini tadi ya Tugu yang menceritakan tentang kerajaan kerajaan satu kerajaan disini ada 1,2,3,4,5,6 ini teman-teman harus nggak harus apa sih cuman setidaknya tahu lah ya tentang Prasasti yang ada mengenai kerajaan kerajaan Purnawarman satu Prasasti Cireton ya itu sama tempat yang kedua Prasasti Muara Ciantan yang ketiga Prasasti Kebun Kopi keempat Prasasti Jambu atau Pasir Kolengkak yang kelima Prasasti Kidang Hiang yaitu yang terakhir ada Prasasti Tugu yang tadi ada tujuh tapi nggak disebutkan yang ini disebutkan dari kerajaan Taruman Negara yaitu Cireton Muara Ciantan Kebun Kopi Jambu Cidang Hiang dan Tugu ini teman-teman harus setidaknya tahu ada enam Tugu yang menceritakan tentang sumber sejarah dari kerajaan Taruman Negara jadi kan kalau teman-teman lihat cara saking jauhnya kerajaan sekarang eh kerajaan dulu dengan sekarang maka para ahli hanya bisa melihat sejarah dari Prasasti atau Tugu yang ditinggalkan sebagai sumber sejarah Mereka menggunakan bahasa apa? Mereka menggunakan suatu bahasa yang memang mungkin bisa dibilang ada yang Jawa Lama gitu bahasa Jawa Lama atau bahasa yang biasa dikulis di skripnya orang Hindu gitu Kitab Suci orang Hindu dan orang Hindu bisa baca tentang sejarah sejarah dari kerajaan tersebut gitu nah ini disini bentuk Prasastinya disini Prasasti Tugu bentuknya seperti ini Prasasti Cidang Hiang Prasasti Muara Ciantan Prasasti Jambu jadi bentuknya batu tapi batunya itu ada tulisan yang menceritakan tentang sejarah dari suatu kerajaan gitu teman-teman ini sama ya ya ini juga sama Prasasti ini nggak usah ini lewatin aja ini juga tidak usah nggak terlalu apa nggak terlalu dalam kita menjelaskan untuk kerajaan-kerajaan di Indonesia ini tidak terlalu dalam kita bahas itu aja teman-teman yang harus di pahami tentang kerajaan tarumah negara ya eh slide yang lama ya oke eh lanjut ke kerajaan ketiga yaitu kerajaan Sriwijala ya eh jadi kalau bisa dibilang ini adalah kerajaan nomor tiga yang ada di Indonesia secara umum orang nggak tahu yang mana lebih dulu tapi yang kita tahu bahwa kerajaan pertama yang ada itu adalah kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan kerajaan Sriwijaya berdiri di Palembang tepatnya di Muaratakus Minang Tamwan yaitu daerah antara daerah-daerah sekitar apa namanya pertemuan sungai Kampar kanan dan Kampar kiri itu di daerah mungkin kalau teman-teman pernah ke Palembang ada perjalanan menuju Jambi pasti teman-teman tahu tuh di sekitar situ ada satu bekas tempat nah itu disitu ada yang disebut dengan daerah Muaratakus itu kalau nggak tahu ya mungkin teman-teman belum pernah ke Palembang ya mungkin Mbak Weni yang paling deket tuh dengan Palembang daerah Lampung naik aja sedikit itu kalau ini wisata sejarah Mbak Weni tinggal pergi ke Muaratakus disitu masih terlihat jelas tentang peradaban yang terjadi di kerajaan Sriwijaya tapi kalau kita korek-korek gitu ya disana masih ada tuh kayak bekas-bekas rumah-rumah jaman dulu gitu tapi udah bentuknya udah nggak nggak karuan sih maksudnya udah bentuk kayak tanah tapi ada batu-batunya kayak gitu karena disana dulu bisa dibilang tempat yang hebat gitu karena di daerah Sriwijaya itu orang banyak perdagang dari Hindia Cina gitu berlalu larang itu karena kan ketika berjalur jalur perdagangan itu yang pertama kena itu adalah daerah Sumatera kan oleh sebab itu Sumatera dan Kalimantan oleh sebab itu mereka semua berkembang di daerah Sumatera dan Kalimantan untuk kerajaan Hindu dan Buddha gitu disini disini bisa dilihat Indonesia itu adalah tempat inilah perkembangan inilah perkembangan oh sudah pernah ya saya saya waktu itu pernah pengen kesana tapi nggak sempat pengen banget ke Muara Takhus cuman ya gitu lah susah kesananya disini perkembangannya jalur perdagangan yang terjadi di daerah oleh orang Cina dan orang India gitu jadi ya bisa dibilang Indonesia itu adalah tempat jalur perdagangan gitu loh bisa dibilang orang banyak yang lalu-lalang lewat Indonesia sehingga agama itu juga seiring jarangnya waktu agama itu terpengaruh oleh pedagang-pedagang jadi pedagang-pedagang karena pedagang kayak teman-teman bisa lihat lah ya kalau pedagangnya banyak agama ini akhirnya orang-orang paling bilang oh kamu agamanya apa sih agama ini ya aku mau dong masuk agama kamu kayak gitu biasanya orang-orang gitu jadi salah satu cara termudah untuk menyebarkan agama itu adalah perdagangan kalau zaman dulu ya kalau sekarang mungkin nggak tahu saya beda lagi untuk apa namanya untuk caranya gitu lah saya ingin konsultasi ini masalah elekta saya ingin ganti aja gitu ya jadi apa yang lebih cepet buka slide aja lama ini ampun oke mengenai prasasti yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya itu ada 1 2 3 4 5 5 prasasti prasasti kudung kudung kedukan bukit prasasti talang tuwo gitu prasasti telaga batu prasasti kota kapur dan prasasti karang birahi jadi ada 5 5 sumber sejarah yang menceritakan tentang apa namanya kerajaan Sriwijaya ini ini teman-teman kalau teman-teman belajar tentang sejarah orang itu mungkin bisa bisa dibilang hidupnya sudah tidak ada ya mungkin bisa dibilang ceritanya cuma nih dari dari mulut ke mulut mungkin dari kakek kakek menceritakan ke cucunya cucunya menceritakan ke cucunya cucu gitu cucunya cucu menceritakan dari cucunya cucu gitu nah itu yang berakibat ya ceritanya dari mulut ke mulut tapi kan yang namanya orang sejarawan harus cari tahu tentang bukti kebenarannya salah satunya ya lewat prasasti ini gitu loh yang tadi ada 5 prasasti yang menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya disini ya salah satu ini gambarnya ya untuk prasasinya prasasti talangtu prasasti telaga batu prasasti kedokan bukit gitu loh sampai ya bisa dilihat teman-teman tulisannya itu kayak tulisan orang Hindia lah ya berarti bahasanya bahasa mirip-mirip bahasa orang Hindia karena agama yang menganut di agama apa namanya Sriwijaya ini adalah agama Hindu teman-teman jadi mungkin kalau dikasih ke orang India gitu itu mereka paham tentang tulisan sejarah-sejarah dari mereka gitu ini gak usah gak terlalu apa gak usah terlalu dalam teman-teman untuk membahas slide-nya jadi cuman ingin menjelaskan beberapa kerajaan yang ada di Indonesia kerajaan yang terkenal lah ya ibaratnya bisa dibilang gitu tapi teman-teman gak menutup kemungkinan untuk baca untuk semuanya ya jadi slide-nya ini saya cuman mau kasih tau tempat-tempat mana aja apa namanya bagian-bagian mana aja yang nanti akan saya menjadikan saya jadikan soal teman-teman bisa belajari di bagian situ yang keempat itu mengenai kerajaan Nataran Kuno tempatnya di diletak di daerah Jawa Tengah bagian utara jadi ini tempat utamanya itu di sekitar daerah Jogja ke atas itu apa namanya ya Jogja ke atas itu apa yang namanya saya lupa namanya tempat tempatnya Candi Perambanan itu apa mbak ada orang Jawa Tengah gak disini ya Solo ya khususnya itu ada yang ada sekitar 10 Solo itu bahwa ini tau semua ya sebenernya orang Jawa orang Lampu ya bisa dibilang kerajaan Nataran Kuno ini merupakan salah satu kerajaan yang tertua selain kerajaan Taruman Negara gitu tapi kan kalau kerajaan Taruman Negara itu di daerah Jawa Barat tapi di Jawa Timur kerajaan yang kuat itu adalah kerajaan Nataran Kuno teman-teman jadi kalau teman-teman pahami ya setiap tempat di Indonesia itu sudah punya satu kerajaan gitu jadi bisa dibilang Indonesia itu dulu gak ada yang ada cuma kerajaan ini punya wilayah ini kerajaan ini punya wilayah ini kerajaan ini punya wilayah ini nah pada kerajaan Nataran Kuno ada yang dinamakan dinasti dinasti itu kalau di Cina itu ya gitu raja siapa gitu raja siapa di sini ya disebut dinasti Sailendra gitu loh dan pada abad ke-8 di Jawa Tengah ya dinasti atau era bener di Jawa Tengah bagian selatan muncul dinasti yang baru dinamakan dinasti Sailendra dinasti ini akhirnya berhasil mendesak dinasti Sanjaya jadi sebelum bisa jadi era raja Sailendra itu adalah era setelah dari kerajaan Sanjaya jadi pertama itu Sanjaya lalu ada yang mendesak supaya si raja Sanjaya itu turun akhirnya maju lah dinasti Sailendra itu tepatnya pada pada tahun 8 Masihi atau bukan 8 Masihi atau abad 8 itu sekitar 800 Masehi gitu ini abad 8 maksudnya 800 ya teman-teman ya awas ini hati-hati ini maksudnya 800 jadi tahun 800 ibaratnya tahun 800an sekian karena di sini dipakai abad 8 yang ini salah ini hati-hati teman-teman pada abad 8 Masihi abad itu per 100 jadi 800 Masihi sekitar 800 Masihi ini gitu nah di sini sebelumnya jadi ini gak usah juga terlalu terlalu apa namanya terlalu dalam itu lanjut ya oke nah yang tadi kita sudah membahas kerajaan yang ada di Pulau Sumatera Pulau Sumatera ada kerajaan Sriwijaya di Pulau Kalimantan ada kerajaan Kutai di Pulau Sumatera eh di Pulau Jawa Barat eh di Jawa Barat ada kerajaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Tengah ada kerajaan Mataram Lama di Jawa Timur ada kerajaan Kediri tepatnya di mana ya di pulau di daerah Kediri gitu teman-teman jadi teman-teman kalau yang ke daerah Kediri jangan lupa mampir untuk mengunjungi wisata sejarah kerajaan Kediri di sana di situ apa namanya kerajaan Kediri ini banyak terdapat empu-empu itu apa ya kalau disebut bahasa Indonesia empu-empu empu-empu mbah-embah gitu atau orang yang dihormati gitu di situ bisa dibilang banyak empu-empu yang di kerajaan Kediri yang sangat terkenal salah satunya empu-empu sedah dan empu peneluh gitu beliau ini dua-duanya adalah empu yang bisa dibilang terkenal gitu sampai terkenalnya mereka banyak ditulis di Prasasti yang menjelaskan tentang adanya Kerajaan Kediri gitu teman-teman ya tetua saya tidak tahu wasa Indonesia lalu ternyata di daerah Jawa Timur ada dua ternyata ada dua kerajaan dulu tuh nggak bisa dibilang Jawa Timur tuh nggak ada ya teman-teman bisa dilihat di satu pulau itu banyak kerajaan gitu yang pertama di Jawa Timur ternyata ada dua kerajaan kerajaan pertama adalah kerajaan Kediri yang kedua ada kerajaan Singasari di kerajaan Singasari itu letaknya lebih kepatnya ya di daerah Singasari kalau teman-teman kalau teman-teman bukuk gantreng bukuk gantreng ya tapi ini nggak usah juga terlalu runtuh tentang runtuhnya kerajaan Singasari terlalu dalam teman-teman tapi kalau teman-teman ingin baca silahkan yang nanti mungkin yang akan saya tanyakan tentang ini yaitu kerajaan Kediri ada di mana kerajaan Singasari ada di mana kerajaan Kutai ada di mana kerajaan Taruman Negara di mana kerajaan Kediri di mana kerajaan Sriwijaya di mana itu yang perlu teman-teman pahami ya ini kerajaan Bali nggak perlu kayaknya nah ini dia wajah pahit yang terakhir jadi Bali itu sebenarnya tidak terlalu dibahas jadi yang dibahas itu ya tadi kerajaan Sriwijaya nah ini nih ini yang paling penting kenapa saya pengen ini yang paling penting yang ingin saya belahkan hari ini yaitu tentang kerajaan Majapahit bisa dibilang kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terkuat teman-teman di eranya gitu pendirinya adalah Raden Kerajaan Wijaya teman-teman lalu Kerajaan Wijaya digantikan oleh Raja Jaya Negara terus diganti seolah Tribuan Wanarunggadewi lalu disini ada bisa dibilang pemberontakan oleh Hayawuruk sehingga terbagi dua kerajaan Majapahit yang di yang pertama Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayawuruk yang satu lagi oleh Raja Wikramawardana eh susah sekali lagi ini apa namanya panah disini menyatakan kerajaan itu terbagi dua oleh apa namanya oleh satu satu sengketa bisa dibilang nih teman-teman bisa lihat bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terkuat bisa teman-teman lihat saat Raja Majapahit itu sampai di daerah Jawa hampir semuanya teman-teman Jawa semuanya di daerah mana di daerah Sumatera juga semuanya sampai di di mana di Malaysia itu teman-teman bisa lihat semuanya adalah wilayah dari kerajaan Majapahit bisa dilihat teman-teman hampir seluruh Indonesia itu merupakan daerah tempat kerajaan Majapahit bisa dibayang kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan yang sangat hebat dimana kapan daerah kerajaan Majapahit itu mencapai puncaknya yaitu pada oleh Raja Hayam Murug gitu malah terjadi sengketa ini Hayam Murug ini sangat hebat kenapa dia bisa hebat karena adanya pati Gajah Mada teman-teman jadi kalau teman-teman pernah lihat tuh ada patung di daerah Jawa ada patung Gajah Mada gitu nah beliau ini yang yang bersumpah yang sumpahnya sampai sekarang tidak pernah dilupakan orang-orang adalah Sumpah Palapa yaitu beliau tidak akan pernah makan buah palapa sampai mempersatukan Nusantara gitu loh jadi dulu tuh gak ada Indonesia Nusantara itu ya sekitar segitulah Indonesia gitu loh tapi dulu gak ada Indonesia gitu jadi dia pengen patih Gajah Mada ini patih terkuat lah bisa dibilang teman-teman beliau pengen semua semua semuanya itu jadi punyanya kerajaan Majapahit gitu loh ini hebatnya patih Gajah Mada ini nah banyak yang bisa yang dibilang karena terampilannya patih Gajah Mada inilah cikal bakal peruntuhnya kerajaan Majapahit yaitu sepeninggalan dari patih Gajah Mada disini meninggalnya Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang sudah bisa tidak adanya pembentukan pemimpin baru yang cakep jadi habis Hayam Murug sudah perang itu sudah makin berkecamu karena wilayahnya sangat luas di dari Majapahit banyak daerah-daerah yang ingin supaya keluar dari Majapahit setelah kematian dari Hayam Murug dan patih Gajah Mada disini oke oke teman-teman mungkin sampai situ saja untuk kelas hari ini saya ada satu sebenarnya ada satu slide lagi yaitu tentang sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia jadi nanti slide-nya saya kasih aja ini gak terlalu sulit cuma beberapa slide nanti teman-teman bisa putar-putar aja soalnya gak akan jauh dari soal di slide tersebut jadi teman-teman bisa baca sendiri untuk slide-nya kalau ada pertanyaan silahkan ajukan ke saya untuk slide yang apa namanya tentang perkembangan sejarah kerajaan Islam di Indonesia gitu teman-teman jadi kerajaan Islam ini adalah kerajaan yang kerajaan kedua setelah perkembangan dari kerajaan Hindu dan Buddha gitu teman-teman jadi baca aja nanti slide-nya akan seperti ini juga interaktif sangat bagus gitu kalau yang gak bisa buka nanti kasih tau ke saya nanti saya ubah jadi apa ya jadi PDF gitu yang bisa mungkin bisa dibuka atau nanti saya minta tolong Mbak Eli untuk fotoin satu-satu seperti itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kelas di akhiri oh ini terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk masuk kelas kelas pengganti gitu ada yang mau bertanya sampai sini ya besok pagilah saya kasih kisi-kisi kalian telah minta besok udah mau ujian tapi gak apa-apa nanti saya kasih pagi-pagi untuk kisi-kisinya ya teman-teman ya jadi saya kirim agak pagi menjelang siang untuk kisi-kisinya teman-teman bisa pelajari tentang hal-hal apa aja tapi bisa dibilang satu kisi mungkin bisa mewakili tiga sampai empat soal jadi saya kasih tau tentang ini nanti soalnya ada satu dua tiga gitu kira-kira jadi jumlah kisi gak akan sama dengan jumlah soal mungkin disini saya kasih cuma puluh tapi sepuluh-sepuluhnya itu sudah merepresentasikan tiga puluh pg seperti itu teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan tidak ada sebelum saya tutup tidak ada nih teman-teman ada yang mau nanya teman-teman hmm enggak enggak ada apa mbak silahkan bau antih mati dulu mbak oke baik, silahkan asma warman nama rajam nama rajam nama rajam itu salah satu soal ya nanti saya tanya itu salah satu yang bukan raja dari kerajaan ini apa ada lagi Bawanti mau nanya saya lagi menikmati sakit gigi Mbak Sunerti nggak ada ya teman-teman saya akhiri kelasnya aja ya teman-teman terima kasih atas waktunya teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf semangat buat besok ujiannya ya semangat aja saya nggak bisa memberikan masukan apa-apa ke teman-teman saya cuma bisa mendoakan teman-teman yang terbaik kejujuran di atas semuanya ya teman-teman ya semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik berdoa sebelum mengerjakan Insya Allah pasti bisa ngejawab teman-teman oke kurang lebihnya saya mohon maaf bila itu Assalamualaikum Wr. Wb ya silahkan teman-teman bagian mau keluar silahkan !!!!!! 路 그래도 boleh biouti biそう dimitiki isvah ti bang 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 Terima kasih.